Sampai saat ini kami dapat laporan, dikonggir oleh FD dan hutan, sudah ada bantuan untuk tujuh warga yang di isolasi sendiri itu supaya mereka dapat aktivitas di luar, jadi kami memberikan bantuan buat nanti. Dan ini kita juga dapat kembangannya, apakah nanti juga diberikan buat nanti dari kubus tugas seperti GPS dan sebagainya. Untuk melacak tracking-nya itu apa? Ya, sementara yang sedang melakukan tracing, memang ada informasi dari kasus menyalur. Kita sedang berpelajari, semua kemungkinan akan kita lakukan untuk mendapatkan sumber 200 yang dikendapati oleh konsen terpaktif masyarakat. Kita minta tetap laporan isolasi mandiri. Karena, kenapa? Sampai sebelum hasil swab-nya keluar, yang bersebutan masih punya indikasi terpaktif masyarakat. Oleh karena itu, kita minta mereka tetap isolasi mandiri. Karena COVID-19 ini bisa saja dibirikan tanpa dengan OTG. Jadi bisa OTG. Karena kenapa? Karena pasien COVID-19 ini bisa OTG. Jadi bisa tanpa berjalan. Dilakukan dengan tetap dan dipantau terus oleh ERP dan luar sepertinya masyarakat. Kami juga menginginkan masyarakat sekedar untuk tidak merasa resah. Karena biarkan kenanganan ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten, yaitu oleh puskesmas dan masyarakat daerah.